Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rakan-rakan operator madrasah Kali ini kita akan mengulas Cara menginstall aplikasi raport digital madrasah Pada web hosting Untuk dapat menginstall aplikasi RDM Kita harus terlebih dahulu mendownload aplikasi tersebut Pada web dari RDM Yaitu rdm.kemenak.go.id Kita jalankan browser kita yang ada pada komputer Untuk mengakses web dari RDM Kita bisa menggunakan Chrome dan lain-lainnya Kita jalankan aplikasi Chrome Nah selanjutnya kita akan mengetikan pada address bar Web dari RDM Yaitu www.rdm.kemenak.go.id Selanjutnya setelah kita mengetikan domainnya Kita tunggu proses membuka Laman dari rdm.kemenak.go.id Nah pada laman RDM ini Kita bisa melihat ada beberapa menu Nah kita klik menu download Untuk mendownload aplikasinya Selanjutnya kita menuju ke versi hosting Nah disinilah tempat kita mendownload aplikasinya Kita pilih download search ya Untuk mendownload aplikasi versi hosting Nah setelah kita klik download Kita tunggu proses downloadnya sampai selesai Proses download telah selesai Kita akan membuka lokasi hasil dari downloadan aplikasi ini Kita klik saja show all Kemudian kita akan diperlihatkan lokasi dari foldernya Kita klik show in folder Nah kita copy atau kita pindahkan hasil download ini Nah ini sudah kita pindahkan di bagian E Selanjutnya kita akan membuka cpanel dari hosting kita Nah disini setelah kita jalankan cpanel Kita akan melakukan login Memasukkan username dan password dari akun cpanel kita Kita klik login Cpanel berhasil login Nah kita akan melihat tampilan dari cpanel seperti ini Kita langsung saja menuju ke menu domain Untuk melakukan pembuatan sub domain dari RDM kita Nah kita klik sub domain Nah disini kita akan membuat nama dari domain RDM kita Nah ini contohnya seperti ini Bisa dengan text yang lainnya Klik tombol create Kita tunggu proses membuat sub domainnya hingga selesai Nah nama sub domain telah berhasil dibuat Kita klik tombol go back Nah kita lihat di bagian bawah Setelah kita membuat sub domain tadi Apakah sudah hasil atau belum Ini kita lihat ada tampilannya Klik public HTML report Nah kita akan menuju ke file manager Dari sub domain report tadi Nah disini ada dua folder Yang setelah kita jalankan langsung muncul Ini kita hapus saja Kita klik tombol delete Klik tombol confirm Nah langsung saja kita menuju ke menu upload Untuk melakukan proses upload aplikasi yang telah kita download tadi Klik tombol upload Kemudian cari lokasi penyimpanan folder aplikasi tadi atau file aplikasi tadi Klik tombol select file Nah kita cari lokasi penyimpanan hasil download RDM tadi Nah ini ya RDM hosting Sudah kita ketemukan Klik tombol open Nah kita tunggu proses uploadnya Hingga selesai sampai 100% Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Proses upload telah selesai Kita klik tombol go back Nah ini adalah file hasil dari upload yang telah kita lakukan tadi Selanjutnya kita akan mengekstrak file ini Kita klik Klik kanan Pilih ekstrak Nah kita ekstrak filenya Kita tunggu proses ekstraknya hingga selesai Klik tombol close pada bagian bawah Nah kita tekan tombol reprise untuk melihat hasil ekstraknya Inilah hasil ekstrak yang telah kita lakukan tadi Selanjutnya kita menuju ke cpanel kembali Kita klik tombol cpanel Kita akan membuat database Kita menuju ke menu database Kemudian kita klik mysql database Kita buat Kita buat database nya Kita buat namanya dulu Kita samakan dengan nama pada subdomain tadi Kita klik tombol create database Database berhasil kita buat Kita klik tombol go back yang ada pada bagian bawah Untuk kembali ke tampilan sql database sebelumnya Nah setelah selesai kita membuat nama database Kita lanjutkan pada bagian berikutnya Kita bisa lihat disini nama database sudah masuk Kita akan membuat yang selanjutnya adalah usernya User dari database tersebut Pada bagian sql user Kita buat nama usernya Kemudian kita ketikkan password yang ingin kita buat pada user ini Nah usahakan passwordnya berwarna hijau Seperti ini kategorinya Di kategori password yang kuat Selanjutnya klik create user Create user pada bagian bawahnya Nah user dari database kita sudah berhasil dibuat Kita klik tombol go back yang ada pada bagian bawahnya Setelah selesai Setelah selesai bisa kita lihat di bagian bawah itu sudah ada data dari current database nya Nah disini juga kita bisa lihat current usernya yang kita buat tadi Nah selanjutnya Username dan password yang kita buat tadi bisa kita catat pada notepad Kita buka notepad Kita akan menyimpan data user Kemudian password dan nama dari database yang akan kita gunakan untuk konfigurasi database pada bagian akhir nanti Ini adalah nama database nya Ini juga kita simpan di notepad Database user dan password ya yang perlu kita simpan Kemudian kita menuju ke bagian yang bawah ya Yaitu pada bagian add user to database Tambahkan user pada database yang telah kita buat tadi Kita klik saja Usernya dan nama database nya Kemudian klik tombol add Nah selanjutnya kita klik tombol all prefilits Kemudian pada bagian bawah kita bisa klik tombol match change Nah sudah berhasil ya Kita lihat disini tombol success nya Klik tombol go back Nah ini bisa kita lihat hasilnya Pada bagian prefilits ya sudah tampil Kemudian pada bagian decor user juga sudah Ada data dari user nya Nah ini catatan kita kita simpan di notepad Selanjutnya kita kembali ke cpanel Kita akan menuju ke bagian software Nah di bagian software kita klik select php version Kita akan merubah versi dari php RDM ini Nah kita ganti versi nya 56 ke 7.2 Untuk RDM ini php nya adalah versi 7.2 Kemudian kita klik tombol set as current Selanjutnya kita klik tombol extension Nah pada tombol extension ini kita ubah ke versi 7.2 Nah disini kita akan mengatur current php version ini Dari huruf object A sampai Z Kita harus cocokkan dengan yang tampil disini pengaturannya Dari setiap object-object tersebut Sisanya pada huruf A Pada huruf B Bagian mana yang diconteng dan tidak diconteng Terima kasih telah menonton! 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 pilih domainnya raport tadi ya kita lihat disini sudah 7.2 tapi di PHP persennya masih 7.3 kita ganti menjadi 7.2 kita klik tombol apply 7.2 kita klik tombol apply kita tunggu prosesnya hingga tampil ya seperti ini sukses ya atau berhasil dirubah ke versi 7.2 selanjutnya kembali ke Cpanel kita klik Cpanel nah kita menuju ke subdomain disini kita lihat di bagian bawah kita klik kita block subdomain tadi kemudian kita pastikan di address bar kita akan menjalankan subdomain yang kita buat tadi kita jalankan nah ini sudah berhasil ya sudah berhasil selanjutnya kita akan mengkontriburasikan database yang telah kita buat tadi nah kita buka non-pad ya nah ini kita copykan nama usernya dulu kita block kita copy kita tempelkan pada ya nama berhubung nama user dan database yang sama maka langsung saja kita tempelkan pada dua bagian ini passwordnya ya boleh diketik boleh dikompel juga kemudian klik tombol install nah kita tunggu prosesnya proses instalasi dari rtm ini nah berhasil ya ini adalah contoh jika proses instalasinya berhasil kita lihat nanti kita akan memasukkan di bagian ini adalah nsm madrasah token dan memilih jenis penilaiannya dan memasukkan password proktor dan mengetik tulang password proktor kemudian kita klik tombol daftar nah kita coba memasukkan data yang sudah kita miliki diantaranya adalah data nsm madrasah token yang kita dapatkan dari hd baik itu dari hd kabupaten maupun provinsi yang memberikan data token itu kepada masing-masing madrasah nah kita akan melakukan registrasi rdm masukkan nsm madrasah pada kolom yang disediakan kemudian token selanjutnya kita memilih jenis penilaian dan memasukkan password proktor dan mengetik tulang password proktor klik tombol daftar nah proses registrasi rdm berhasil selanjutnya kita bisa login pada aplikasi raport digital madrasah ini menggunakan username dan password yang telah kita dapatkan setelah mengertikan user dan password kita klik tombol login dan kita lihat ini adalah proses login yang sedang berjalan nah berhasil kita sudah berada di tampilan aplikasi rdm inilah tampilan rdm yang akan kita gunakan untuk meng-input nilai-nilai raport nah demikianlah ulasan kita kali ini jangan lupa bagi rekan-rekan sekalian untuk meng-klik tombol like dan subscribe dan menyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati